Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.04 garis datar PR.07.10 tahun 1982 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Kehakiman. Dengan wilayah kerja meliputi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kantor wilayah Departemen Kehakiman merupakan penggabungan dari kantor Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman. Dengan luas bangunan kurang lebih 4.491,63 meter persegi yang terdiri dari 4 bangunan utama, musola, lapangan upacara, dan area parkir. Kanwil Jateng terletak di Jalan Doktor Cipto, nomor 64, Semarang. Mengusung Teklai Jateng Pastiwau, Kanwil Jateng mengampu 4 program kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp618.704.4 juta 4.000 dan memiliki wilayah kerja 6 kota dan 29 kabupaten. Kanwil Jateng memiliki 71 satuan kerja yang terdiri dari 62 UPT Pemasyarakatan, 7 UPT Imigrasi, 1 Balai Gelat Hukum dan HAM, dan 1 Balai Harta Peninggalan. Dengan total jumlah pegawai sebanyak 4.734 pegawai. Dengan semangat kinerja pasti, komunikatif kompak, dan solid, Kanwil Jateng telah memperoleh banyak penghargaan. Di antaranya, Terbaik 1, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun 2020. Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Semar Terbaik 1, Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020. Penyampaian Laporan Kinerja Terbaik 2 untuk Program Administrasi Hukum Umum Semester 1 Tahun 2021. Pembinaan Satker menuju WBK-WBBM Terbaik 3 dari Inspektorat Jenderal. Pelaporan ILHKASN Terbaik 3 Tahun 2020 dari Inspektorat Jenderal. Nilai tertinggi dalam penilaian TPI menuju TPN dari Inspektorat Jenderal. Terbaik 1 dalam kategori pemberitaan positif di media online. Pelaporan BMN Terbaik Tahun 2021 dari Kanwil DCKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2021 dari Kanwil DCPB Jawa Tengah. Pembina UPT Pelayanan Publik Berbasis HAM Terbaik dengan 52 UPT meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Kanwil Jawa Tengah, Pasti Wow, Pasti WBK.